Intro Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal Hadi Cahyanto meninjau persiapan dan memastikan kesiapan pengamanan pembukaan Asian Games 2018 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Lebih dari 8.000 personil gabungan akan diturunkan. Terbagi dalam 4 ring, pembagian personil dibagi mulai dari dalam area Gelora Bung Karno sampai ditempatkan di sejumlah ruas jalan, seperti Jalan Pemuda, Jalan Asia Afrika, Jalan Jenderal Sudirman, dan Jalan Gatot Subroto. Selama Asian Games akan ada pemeriksaan ketat. Polisi akan menyita barang-barang terlarang antara lain sinar laser dan kembang api. Kapolri menjelaskan bahwa pihaknya memaksimalkan keamanan untuk mengamankan Gelora dan sekitarnya. Instansi terkait ikut bergabung selain pengamanan dari gabungan pasukan TNI dan Polri. Pembukaan Asian Games berlangsung pada sore hari setelah azan maghrib. Pembukaan diisi oleh parade atlet dan pertunjukan yang spektakuler. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton